Nama saya Budi, profesi saya sebagai seorang dokter dan usia saya sekarang jalan usia 37 tahun Nah saya lanjut lagi, maaf ya Bante ya Oh iya, agamanya sekarang saya seorang agama Buddha penganut ajaran Buddha Kemudian saya kalau misalkan tahu mengenai Atasila mungkin saya gak bakal kesini gitu kan karena kita gak boleh bicara, gak boleh dengar musik Oh my God, oh my God, benar-benar deh Sebenarnya pas lagi hari kedua waktu tahun lalu saya bahkan karena saking jenungnya itu saya ada meta cantingan dulu pakai buku ya saya baca aja apa sih artinya ya terus ada kolom saya bilang, gak boleh waduh saya sempat ngamut gitu kan saya benar-benar emosi langsung dipertemukan oleh Bante Bante cuman nanya, kenapa Budi? dia Bante, saya gak sanggup disini Bante cuman ngomong sederhana sekali Budi sabar ya, satu hari lagi gak tau ya Bante punya aura aura metanya gitu ya langsung air mata saya itu keluar itu jujur, itu keluar akhirnya saya bertahan waktu itu cuman lima hari akhirnya saya regret-ret lagi sendirian dua kali sempat ada pergumulan juga oleh kanak kilesa saya kemudian sekarang saya lanjut ya manfaat apa sih yang saya dapat dulu itu mungkin bisa dikatakan bahwa saya itu hidupnya seperti mayat hidup jadi cuman hidup cuman melalui hari-hari aja cuman gak tau tujuan jelas saya itu kemana karena jujur di dalam hati saya saya punya ketakutan dimana ketakutan ini kita gak bisa sharing ke orang lain karena itu adalah hal yang paling pribadi dalam diri saya karena kalau misalkan kita melihat ada orang yang lemah di depan kita saya harus memakai topeng yang kuat bahwa saya ini adalah orang kuat kalau ada apa kamu minta tapi sebenarnya saya sendiri punya kelemahan apalagi tidak sedikit ya saya maupun teman-teman saya kita tuh hidup di masa lalu oleh karena mungkin kita gak mencapai impian apa yang kita ingin capai atau mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup dalam bisnis atau apa terus saya seringkali banyak mengalami hal-hal seperti itu tapi sejak mengenal damai ini wipasana ini saya bisa melepas satu demi satu penderitaan saya kayak mengenai kemelakatan ini masa lalu saya dan saya belajar bagaimana untuk hidup kekinian terus juga saya bagaimana untuk saya tidak kuatir tentang masa depan saya tidak perlu takut tentang masa depan saya dan sampai sekarang pun juga saya setiap hari juga rajin bermeditasi 3-5 jam dan saya pun saya cicil kadang-kadang sebelum praktek saya suka datang satu jam lebih awal saya bermeditasi dulu bahkan kalau lagi nge-gym sesudah nge-gym di sauna atau sleep saya meditasi dulu kadang-kadang karena saya tahu pikir kayaknya mau hasil lagi kuat saya bakal bisa bergerak ibadahnya saya minta izin dulu ke pengunjung yang lain maaf ya saya tembari meditasi ya karena dulu pernah saya tiba-tiba menerang meditasi benerang-bener keluar semua jadi sejak itu saya gak ketahuan kemudian saya lagi seminar lagi sebelum seminar ke dokteran mulai saya meditasi dulu sebelum ikut kelas training saya meditasi dulu bahkan saya tuh penggemar gojek kemana-mana naik gojek saya suka karena gak bayar ongkos gedung panggir gedung atau apa saya tepok aja mas saya meditasi dulu ya walaupun saya posisinya duduk bukan jokok bukan apa bukan bersilah begini saya tetap aja langsung sadar jasmani terus objek jasmani ini luar biasa sekali ketika saya tiap kali mengamati yang namanya timbul lenyap ini kayaknya itu gimana ya saya jadi punya kesadaran bahwa yang namanya sakit ini gak selamanya bahwa dia itu akan berlalu ketika mengalami terus kadang-kadang semakin cepat hilang timbul hilang timbul cepat di hitungan detik dan sampai saya itu bisa tersenyum-senyum sendiri pernah waktu itu saya habis olahraga di mall saya jalan saya itu mikir kok saya gak ada pikiran ya kok gak saya gak ada apa yang saya kuatirin ya sampai-sampai cari-cari di dalam pikiran saya ini ada apa yang kira-kira ganggu saya ya sampai kita cari-cari saya punya masalah tiba-tiba air mata luar saya selalu merefleksikan setiap hari bahwa hidup ini sangat sementara bukan pesimis tapi realistis saya sekedar sharing ya kalau misalkan menurut WHO usia rata-rata lelaki di Indonesia itu adalah 68,1 tahun kalau saya merefleksikan kehidup saya saya sekarang usia menjalan 37 tahun kalau saya tidak mengalami kecelakaan maulintas kalau saya tidak mengalami penyakit kritis seperti kanker atau jantung ataupun keadaan-keadaan lainnya saya palingan hidup cuma 31,5 tahun lagi dan saya itu siapapun diri dia itu siapapun diri saya ini saya gak bisa menghindari yang namanya usia tua suatu saat kulit saya bakal teriput suatu saat kulit saya rambut saya bakal ubanan mungkin suatu saat saya bakal ingatan saya bakal berkurang bukan pesimis tapi saya sangat realistis dan ketika saya menyadari dama ini saya harus mempersiapkan diri saya dari sekarang karena saya tidak mau nanti ketika saya tua saya ada rasa cemas rasa takut karena itu saya lihat di mama saya cemas takut hysteris panik makanya saya pun juga sudah coba ngajak mami ikut yuk dama dan dama ini juga mengubah diri saya bahkan dokter koordinator bilang ke saya Budi kamu banyak berubah dulu kamu menyebalkan dulu kamu menyebalkan sekali dia bilang saya juga jadi lebih empati yang mengerti penderitaan orang dan saya pun kan kembali lagi kan tadi saya sempat lepas sebagai dokter klinik karena saya banyak mengalami kekecewaan kegagalan oleh karena kegagalan itu ada berkat tersebunyi itu mengenal dama ini supaya ini pegangan supaya saya bahagia selamanya kemudian apalagi ya sakit banyak saya jadi bingung oh iya kemudian juga mengenai rasa sakit di dalam meditasi karena saya kalau kadang dalam satu minggu saya ambil praktek seminggu empat kali kadang ada hari kosong saya pakai full ditutup meditasi benar-benar full saya cuma pokoknya beli makan buku sam bawa taruh kamar saya makan disitu saya meditasi lagi tapi saya tuh cicilan pemeditasi cicilan pas itu saya kumpulin karena saya gak bisa langsung 6 jam saya bisa klotek-klotek jadi saya nyicil kalau saya sabuknya segini-segini tapi saya komik saya selalu bilang dalam hati saya tolong saya mau jadi orang baik tolong bimbing saya tolong bantu untuk kikis kekurangan saya karena sejak itu tuh saya tuh jadi gimana ya saya pun juga saya punya masalah sama ego saya ego saya tinggi sejak meditasi ini ego saya tuh kayak dihancurkan bukan bilang total tetap masih ada tapi melemah banyak saya jadi kayak punya pemahaman no ego no sama lain gak ada ego gak ada penderitaan gitu loh jadi kalau ada misalkan pasien ada yang tinggi hati ya atau gimana misalkan yang perawatan kulit atau gimana saya biasa cuma produk ini ini nih oh iya ibu ya gimana saya belajar meranda akhirnya dia jadi ikut meranda akhirnya dia ikut itu benar-benar ya ini dhamma ini nih seperti hukum tarik-menarik seperti magnet yang positif orang tuh jadi tertarik sama kita itu luar biasa sekali pertama dari soal pribadi kita kemudian juga soal berkah itu luar biasa sekali makanya saya selalu karena kan saya dari keluarga Kristen yang cukup radikal kakak saya pun juga seorang pemerintah saya bilang yuk kamu coba kita gak pake uang gak ada yang namanya mantra-mantra apa-apa gak ada kamu coba praktikan jasmanmu kamu karena dia sendiri ada kista di ginjalnya dan juga dia punya remaja tekanan darah tinggi terus apa lagi ya oh iya mengenai sakit itu ya saya udah coba bereksperimen ya saya coba pake painkiller bahkan painkiller yang kuat itu tramadol maupun juga editrosit saya minum itu sakitnya itu gak hilang karena ketika saya melatih meditasi ini saya ternyata baru menyadari mendeteksi saya ada sakit skiatika skiatika itu penjepitan saraf disini kemudian dia itu sakitnya menjalar sampai kesini itu sakitnya luar biasa saya minum tramadol itu gak hilang saya pikir masa saya mesti fisioterapi setiap hari ke rumah sakit kan itu repot akhirnya saya bilang saya sempat sharing ke bantai-bantai apakah ini efek dari wipasan lain budi kemenjalar akhirnya saya jalanin akhirnya setelah lebih dari 5 bulan sakit itu udah gak ada lagi makanya saya semakin yakin kayak kemarin meditasi disini secara saya diminta mbak T untuk dikurung di dalam putih dalam kamar kalau yang lain kan enak di dalam masalah bisa rame-rame semangat saya cuma boleh di dalam kan ya ada satu ketika itu malah pas lagi gak ada orang sebelumnya saya ada kesakitan kepala saya harus digoyang itu itu kayak ada bejolan yang bergeser saya gak tau itu apanya tapi itu sakitnya luar biasa terus terang saya jujur saya tuh sampai teriak karena sakit-sakitnya terus dia memperken telinga saya pikir apakah telinga sang budi saya lepas ya tapi aku gak udah gini-gini pekatan mbak tapi pas gini-gini agak kletek-kletek tapi besoknya itu bener-bener nanya saya ada kekuasaan sendiri disitu mungkin kali kemudian juga mungkin teman-teman bisa cek di google ya mengenai artikel mengenai meditasi ini karena saya orangnya kritis karena saya orangnya itu harus saya harus coba dulu kalau misalkan gak ada manfaat ya saya gak sebalik ke orang tapi gak ada manfaat saya sebalik ke orang itu kalau menurut penelitian dari meditasi Wipa sama ini mindfulness ini bahwa dia itu bisa meningkatkan yang namanya itu panjang daripada telomer telomer itu bagian yang terdapat di bagian ujung dari kronosom dimana telomer ini hubungannya sangat terat sekali dengan penyakit kritis penyakit kronis kemudian juga berhubungan dengan usia berhubungan juga dengan proses anti aging kalau telah dilakukan penelitian itu di kedokteran dalam bentuk bahasa inggris bahwa ketika orang secara rutin melakukan meditasi ini baru berminggu-minggu berbulan-bulan telomerinya akan memanjang jadi yang namanya kekebalan tubuh terhadap penyakit kronis itu semakin meningkat bahkan juga dilakukan penelitian pada penelitian-penelitian HIP karena kalau pada penelitian-penelitian HIP CD4-nya itu menurun itu imunitasnya mereka kalau di bawah 200 itu itu resiko ke AIDS nah itu dilakukan penelitian pada penelitian-penelitian HIP untuk melakukan meditasi ini mindfulness atau wipasana ini mereka punya CD4 itu meningkat dipertahankan diperlambat dan penelitian-penelitian terus semakin meningkat kemudian juga ada kalau ingat saya namanya Profesor Sarah Lauzer di Harvard mungkin teman-teman bisa cek mungkin ketik Harvard Meditation Research Beliau ini memberitahukan bahwa ketika seseorang bahkan 30 menit saja seseorang itu melakukan meditasi setiap hari selama 8 minggu berturut-turut dia itu akan melebarkan kita punya gray area di otak gray area itu adalah area abu-abu di bagian otak ini mempengaruhi antara kita punya decision making making decision untuk membuat suatu keputusan yang baik untuk life satisfaction untuk kepuasan kita dalam hidup dan juga untuk kebahagiaan kita dan sekedar syarik maaf terlalu lama juga ya hal yang membantu saya dalam praktek meditasi wipasana ini adalah sila ini sila ini saya pegang sungguh-sungguh karena ini fondasi saya yang paling paling dasar paling dasar sila saya pegang proses meditasi saya cepat maksudnya perkembangannya saya yakin yang namanya kehidupan kehidupan spiritual ini kita tidak ada yang namanya kompetisi ya kehidupan spiritual ini adalah kita menghancurkan kelemahan kita paling penting adalah kita mengalahkan diri kita sendiri terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton